Intro Nah sahabat MQTV Bapak dan Ibu dan Pemirsa di rumah Bahwa kita membaca bismillah Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap rapat Ataupun bermusawarah Maka itu menjadi suatu gantungan kita kepada Allah Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita membaca Salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Mengapa? Karena Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Termasuk juga kita umatnya Bahkan kita disunahkan untuk membaca salawat itu Tidak hanya saat kita sholat Tidak hanya waktu-waktu tertentu Namun setiap saat Dan salah satu yang dianjurkan adalah Saat terjadinya sebuah majlis ilmu Majlis musawarah Untuk bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Nah ini ada sebuah hadis Riwayat At-Tirmizi dari Anas bin Malik Dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda Orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah Yang paling banyak bersalawat kepadaku Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah Maka sudah sejukjanya sudah seharusnya kita senantiasa bersalawat kepada Allah Dimanapun Kalau di Darut Tohid Kita ada riadoh bersama Kita seratus kali shalawatnya Nah kalau kita satu kali bersalawat Maka sebenarnya para malaikat juga bersalawat sepuluh kali kepada kita Tidak terkecuali dalam Bermusawarah ini Nah ini ada sebuah hadis juga Masih dari Al-Imam Al-Tirmizi Beliau meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah Dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda Jika ada sekelompok kaum yang duduk bersama Jika ada sekelompok kaum yang duduk bersama Dan tidak mengingat Allah Serta tidak memberi shalawat kepada Nabi mereka Maka itu akan menjadi bahan penyesalan baginya Jika Allah berkehendak Allah akan menghukum mereka Dan jika Allah berkehendak Dia akan mengampuni mereka Jadi dengan bersalawat ini Kita mohon kepada Allah Agar semua majlis itu mendapatkan rahmat dari Allah SWT Sehingga saat kita berdiskusi Saat kita mencari solusi bersama terhadap persoalan Ataupun masalah yang ada Begitu ya Allah berikan bimbingan Allah berikan petunjuk Allah berikan ilham Agar kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik Terhadap persoalan yang ada Contoh seperti sekarang nih Ekonomi luar biasa sulit Katanya Indonesia mengalami resesi Kemudian pertumbuhan ekonomi juga Minus 5,3 sekian persen Hampir rata-rata Perusahaan-perusahaan Sebagian ada yang merasionalisasi Karyawannya Merumahkan karyawannya Gajinya yang dipotong Dan sebagainya Begitu Kita bermusawarah Bagaimana nih cara mengatasi ekonomi rumah tangga Boleh jadi Atau ekonomi perusahaan kita Atau organisasi Kita mengandalkan akal pikiran Wawasan pengalaman Ide gagasan Sudah dicurahkan di meja rapat itu Namun persoalannya Sebenarnya Apakah keputusan yang diambil itu Sudah tepat langkahnya Sudah betul untuk memperbaiki ekonomi kita Untuk meningkatkan ekonomi kita Atau tidak Tidak ada yang tahu Kenapa Karena itu baru sebatas pengalaman Ide gagasan Curah Brainstorming Solusi Yang Kita bisa ambil Namun hasilnya Tidak ada yang tahu Karena itu akan Baru dijalankan Mungkin sebulan Dua bulan Tiga bulan Atau mungkin setahun Hasilnya baru terasa Tapi Allah mengetahui Hasilnya Begitu Ekonomi ini Sampai kapan akan selesainya Nanti Indonesia Seperti apa Begitu ya 2021 Bagaimana Kondisi ekonominya Termasuk Kita Di Darutahid ini Termasuk di Bandung Ataupun di Jawa Barat Atau di Indonesia Itu juga akan Sama Nah dengan kita Membaca Bismillahirrahmanirrahim Dan bersolawat Maka semoga Apa yang sudah kita putuskan itu Mendapatkan Ilham yang terbaik Mendapatkan Petunjuk Hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Saya akan bacakan Ini menarik Ini Walaupun agak panjang Tapi ini Saya kira kita bisa Ambil pelajarannya Dari kitab Madha Finsyaban Sayyid Muhammad Bin Abbas Al Maliki Mengutip perkataan Imam Al-Jawji Dalam kitabnya Al-Bustan Mengenai Keutamaan Bersolawat Bersolawat Kepada Nabi S.A.W. Dalam suatu majlis Nah Ibnu Al-Jawji Berkata Jika suatu majlis Dimana disana Tidak dibanyak Solawat Atas Nabi S.A.W. Para hadirin Yang bubar Dari sana Meninggalkan Bau lebih busuk Daripada bangke Maka tidak Dirakukan lagi Bahwa orang-orang Yang bersolawat Dalam majlisnya Mereka bubar Dengan meninggalkan Bau lebih wangi Daripada Lemari penjual minyak wangi Ini karena Nabi S.A.W. Adalah yang terwangi Diantara yang wangi Yang tersuci Diantara yang terus suci Jika Nabi S.A.W. Bersabda Maka majlis penuh Dengan Bau misik Nah Sahabat M.K.TV Dan Pemirsa di rumah Bapak dan Ibu Maka Musawarah Rapat Adalah kegiatan Keseharian kita Bisa jadi di rumah Walaupun sederhana Dengan istri Begitu ya Dengan anak Kita bermusawarah Namun Alangkah lebih baiknya Kita Berdoa lebih dahulu Menggantungkan kepada Allah Yang kedua Membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dan kita Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Baru kemudian Kita Diskusi Kita Menarik kesimpulan Dalam Brainstoring Musawarah itu Semoga Dengan adanya Langkah-langkah itu Kita mendapatkan Hasil yang terbaik Hasil yang sesuai dengan Ridho Allah Tercurah kepada kita Dan semoga Itu semua Menjadi pilihan yang terbaik Saat kita Mengambil Musawarah Insya Allah Baik Sahabat MQTV Saya kira Episode sekarang Sampai disini Dan saya Gatot Kunta Kumara Dengan kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih Sudah satu jam bersama Di Beranda Inspirasi ini Kita ketemu Di episode mendatang Dan jangan lupa Tonton Beranda Inspirasi Di channel MQTV Baik di streaming Maupun di Youtube nya Insya Allah Kami undur diri Terima kasih Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa